Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan berpisah untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gaza pasca gencatan senjata diberlakukan. Kami telah tersambung bersama dengan warga negara Indonesia dan juga jurnalis yang berada di Gaza, Muhammad Hussein. Selamat sore waktu Indonesia. Hussein, Hussein seperti apa kondisi di sana di hari pertama gencatan senjata dilakukan? Ya, aktivitas warga sudah terlihat kembali normal. Saya juga tadi sempat ke pasar dan melihat toko-toko mulai dibuka. Kendaraan-kendaraan umum juga sudah mulai beraktivitas, beroperasi seperti hari-hari biasa. Dan masih terlihat ada euforia dari sebagian warga Palestina terutama di Gaza. Dan saat ini, kita sedang bicara saat ini, ribuan warga Palestina di berbagai kota sedang melakukan long march ya, sebagai bentuk dukungan terhadap Masjidul Akso, Da'akut, dan merayakan kemenangan Gaza terhadap penjajah Israel yang telah berlangsung selama 11 hari. Yang masih tertimbun di beberapa lokasi runtuhan rumah, sampai saat ini dari pihak Kementerian Kesehatan, itu mengabarkan tidak kurang dari 243 warga Gaza yang meninggal, di mana mayoritas di antaranya adalah warga sipil, 66 di antaranya anak-anak, 39 di antaranya wanita, 17 manula, lanjut usia, dan korban luka mencapai 1.900. Ada pun korban dari bangunan-bangunan yang hancur, itu sudah lebih dari 500 bangunan, antara bangunan fasilitas umum, infrastruktur, rumah-rumah warga, dan tempat-tempat ibadah. Di sisi lain juga, ada lebih dari 120 ribu warga Gaza yang mengungsi akibat rumah mereka yang tidak layak huni akibat terkena serangan-serangan selama 11 hari terakhir. Baik, Hussein kalau tadi kita melihat begitu ya, gambar ketika diumumkan ada gencatan senjata, ada sorak-sorak, ada kegembiraan begitu ya, yang diluapkan oleh masyarakat di sana. Namun juga banyak warga yang kemudian tidak memiliki tempat tinggal, seperti yang tadi Anda sebutkan datanya, kemudian bagaimana dengan warga-warga yang akhirnya terkena dampak dari perang 11 hari ini? Ya, memang warga Gaza sudah memahami sekali resikonya, ketika mereka memutuskan untuk mendukung dan memberikan dukungan mereka kepada para pejuang di Gaza, mereka sudah memahami bahwa mereka akan kehilangan rumah, mereka akan kehilangan keluarga, bahkan kehilangan jiwa dan harta. Namun bagi mereka itu semua sepadan dengan kemenangan yang akhirnya diraya oleh para pejuang. Jadi hal ini sudah biasa bagi warga Gaza, bukan hal yang pertama kalinya, maksudnya memang harus ada yang mereka korbankan untuk bisa meraih sebuah kemenangan dan progres dari isu antara Palestina dan Israel, terutama Palestina yang berada di Jura Jura Gaza. Artinya mereka sudah terbiasa dengan hal ini, kondisi ini, namun biasanya setelah ini berlalu, mereka akan mendapat komensasi dari bantuan-bantuan asing, terutama dari negara-negara OKI yang mungkin beberapa hari lagi ini akan mengadakan pertemuan donor. Muhammad Hussein, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Metro hari ini.